Silahkan duduk saudara Rasanya kok nafas Tadi tambah susah ya siang ini Karena Hari ini Saya seneng banget bisa berada di rumah ini Tapi saya pertama kali ada di mimbar ini Saudara bersama saudara Saudara hari ini Saya gak bawain apa-apa Selain cuma tentang rumah ini saudara Ya sama-sama Kita doa dulu yuk Tuhan Berkati siang ini Kami tahu Kami ke rumahmu dan harus Dapat blessingnya Tuhan Di tempat ini Bapak Dalam nama Yesus amin Saya bawa sebuah nama yang namanya grow saudara Karena saudara ibadah di grow center Saudara Dan saya bangga karena kau saya juga ada tulisannya grow saudara Dan Buat saya Grow itu bukan cuma bertumbuh saudara Banyak orang berpikir kalau ke grow center itu berarti gereja yang bertumbuh Tapi saya cuma Saya tahu bahwa grow center itu bukan cuma ngajarin tentang bertumbuh Sebuah kalimat yang saya tahu awalnya adalah grow itu adalah generation revival of worship Terus tiba-tiba Sepanjang perjalanan kalimatnya jadi lebih baik saudara Bahkan lebih tajam lagi generation for the revival of worship Taukah saudara ketika saudara ada di tempat ini Kata revival gak pernah berhenti ada di tempat ini saudara Sumurnya bukan tentang gedungnya saudara Sumurnya adalah tentang saudara Sumurnya adalah saudara Dan generasi itu bukan bicara cuma tentang anak muda Kalau Pastor Andi atau siapapun selalu berkata generation itu adalah all daripada kita semua Yes itu bukan cuma buat anak muda saudara Dan ketika saya belajar grow center ini Bicara tentang wow ini bukan cuma tentang anak muda Taukah saudara bahwa Seberapapun umur rohani saudara Bukan umur fisik saudara Umur rohani saudara baru bisa dua hari kenal Yesus Atau sepuluh tahun kenal Yesus Wow itu yang jadi sumur revival buat tempat ini saudara Nah saya mau bilang sama saudara ini ada sebuah cuplikan video saudara Dan cuplikan ini saya akan ceritain sesuatu dari cuplikan ini saudara Boleh dinyalakan Ada Tapi aku tidak disuruh Tuhan Ayat yang ke sembilan Yeskel 37 Maka firman Tuhan kepadaku Bernubuatlah kepada nafas sudut itu Jemak AGJ Kita diberi perintah Bisa untuk bernubuat Atas ruh Atas roh kudus Untuk bernembus Atas keluarga kita Atas hubungan kita Atas ekonomi kita Atas kota kita Atas kampus kita Kita diberi Kuasa Otoritas Untuk bernubuat Saudara ingat Kotbah ini saudara Yang ingat boleh angkat tangan saudara Oke yang di depan doang Yang di belakang berarti Yes Karena kotbah ini dilakukan Peser Adi di 2019 Saya yang memvideokan ini posisinya ada di bangku nomor tiga Saya gak akan tunjuk saudara-saudara Ada yang bilang sama saudara Jangan duduk nomor tiga lagi Nanti berbahaya Saya duduk sebagai jemaat di bangku nomor tiga Dan ketika saya duduk disitu Saya mau bilang saudara Firman ini Firman Tuhan ini Ya dan amin Kenapa? Karena Tuhan suruh Peser Adi Membicarakan sesuatu yang namanya ruah Memperkatakan ruahnya Tuhan Hari itu Saya dan istri saya Sebenarnya ke tempat ini Sebagai orang asing Dan cuma mau katakan satu saudara Kami mau menutup sumur revival hidup kami Kami cuma pengen apain saudara Jadi orang biasa di gereja Gak buat salah Semuanya baik-baik aja Ke gereja tiap minggu Tapi hari itu Ngerubah kami Kenapa saudara? Karena yes Ada ruahnya Tuhan yang dihidupkan saudara Ada Tuhan Yang berurusan Dengan saudara dan saya Yang gak kelihatan Tuhan tuh gak kelihatan saudara Tapi dia sangat lebih nyata saudara Dan itu yang terjadi Waktu hari itu saya cuma bilang Wow Tuhan What a value gereja ini Betapa luar biasanya value di gereja ini Kenapa saudara? Karena ketika hari itu Saya boleh lihat Banyak orang maju altarkol Bukan cuma anak muda saudara Tapi Semua umur maju Karena saya tahu Banyak hari-hari itu Di 2019 saudara Yang butuh diteguhkan Untuk kembali hidup sama Tuhan YOL 2 ayat 28 dan 29 Berkata seperti ini Kemudian daripada itu Akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan Ber Nubuat Orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Teruna-teruna Maka mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Pertanyaan saya saudara Apakah itu terjadi Sama saudara kembali 2019 Saudara saya lihat Umurnya kebanyakan Sudah di atas 20, 30, 40 Dan banyak orang yang selalu Maafkan saya Seperti saya Mungkin sudah gak percaya lagi Dengan Alparko Sudah gak percaya lagi Tentang sesuatu yang Udah lah Pulang pasti ujungnya sama Sudahlah Sudahlah Berapa banyak kita menutup sumur Yang Tuhan bilang Engkau gak dipakai Tuhan Ke bangsa-bangsa Engkau gak dipakai Tuhan Engkau gak dipakai Tuhan Tiba-tiba Engkau menutup sumurnya Saya mau bilang sama saudara Tuhan tidak pernah menutup sumurnya Saudara Airnya tetap ada Siapa yang menutup sumur saudara Kita yang menutup sumur Kita yang menutup sumur saudara Dan waktu Waktu saya berada di bangku tersebut Ketika saya Lihat video tadi Saudara Saya ngerti banget Gak mudah Untuk orang maju Saudara Untuk kembali Terima Yesus Walaupun dia sudah Kristen Enggak mudah Untuk ngalami Tuhan lagi Dan mohon maaf Bisa nangis-nangis Bisa tertawa Bahkan cuma bisa diem Kenapa? Karena Ketika Engkau berjalan sama Tuhan Iblis akan berusaha Mati-matian Untuk fight back Saudara Iblis akan mati-matian Untuk apa ya saudara? Fight saudara Iblis akan mati-matian Untuk fight Sehingga kalau dulu Saya berkata Oh kalau saya pelayanan Bisa berkotba Di sekian-sekian-sekian Sesuatu yang bangga Dalam sekejap Iblis bisa lakukan Kebalikannya Saudara Bisa bikin kita cepat Menyerah Dan sekejap Saudara Dan Kadang-kadang kita berpikir Semua itu adalah salah kita Kadang-kadang kita berpikir Oke Salahin Iblis mulu Kita kok yang salah Kita kok yang salah Salahin Iblis mulu Dan saya belajar bahwa Ya Saking banyaknya kita menyalahkan diri kita sendiri Kadang-kadang kita sudah sedikit melupakan Memang ada bagian yang Iblis ambil Saudara Saya boleh sedikit share sama saudara Bahwa Iblis bukan yang ambil buah Pengetahuan yang baik yang jahat Saudara Siapa yang ambil saudara? Hawa Iblis cuma ngomong Cuma mempengaruhi So Hari itu ketika saya di bangku tersebut Saudara Saya ingat banget Banyak banget orang nubuatin Banyak banget orang kasih pengurapan Banyak banget Dalam sekejap Itu bisa jadi sesuatu yang zero Bahkan minus Bahkan bisa berkata Udah lah Tuhan Lebih baik mundur pelan-pelan saja Tapi saya mau bilang sama saudara Gereja ini Adalah gereja Yang punya Kalimat seperti yang tadi saya bilang Generation For The Revival Gereja ini Tuhan tidak pernah membiarkan Setiap orang di dalamnya Itu berpulang Datang dengan sakit Dan pulang dengan sakit Sekali lagi saudara Datang dengan apa saudara? Sakit Pulang dengan? Sakit No Tuhan selalu bikin gini Datang dengan sakit Pulang sembuh Sembuh Datang sakit Pulang sembuh Why? Why saudara? Karena setiap saudara adalah Sekali lagi saya balik-balik berkata Saudara Saudara lah sumur revival Saudara Dan rumah ini Bukan cuma ngajarin Saudara Rumah ini Tuhan kasih ruah Dan ruah itu Sebuah nafas Yang Tuhan guembuskan Lewat gembala kita Saudara Sesuatu yang keliatannya Kecil Tapi berdampak besar Saudara Pertanyaan saya Saudara Oke pastor Saya ngerti Saya memang pernah pelayanan Saya mungkin pernah Saya jadi jemaat Sekali jadi orang biasa saja Mungkin saat ini Saya juga pelayanan Tapi iya Saya udah gak percaya lagi Dengan begitu banyak Yang namanya Tuhan Saya cuma ngerinding-merinding Iya Saya ngerasain damai sejahtera Iya Saya udah lama lagi Gak bahasa roh Saya udah lama lagi Udah lama banget Gak mungkin gak ngalamin Teriak Loncat-loncat Soalnya saudara Esensinya bukan tentang Teriak Loncat-loncat Bukan saudara Esensinya adalah Pertanyaan Sederhana Saudara Sebuah pertanyaan sederhana Yaitu Sebenernya Tuhan Sudah selesai sama saudara Atau belum Sebenernya Tuhan Sudah selesai sama saudara Atau belum Banyak saudara berkata Pastor Bukan tentang itu Bukan tentang manifestasinya Tapi memang Akunya aja Sudah menutup sumurku Aku didoain banyak Musjizat Tapi gak terjadi Musjizat Aku didoain Kayaknya lepas dari hutang Tapi aku gak lepas Sepas dari hutang Pastor Saya Sebenernya Gak tahu Tuhan Masih sayang atau enggak Saya gak tahu lagi Sebenernya Saya tetap jalan sama Tuhan Atau enggak sih Saya mau bilang sama saudara God is not Finish with you Saudara Tuhan belum selesai Dengan saudara Saudara digambar ini Saudara bisa lihat Ini adalah orang-orang yang biasa Saudara jangan lihat Yang gede ini ya saudara Memang Karena fotonya ngambil zoom Besar sekali dia saudara Tapi inilah Bekasi Orang-orang asing Yang bersama-sama saya Diduk seperti yang saya bilang Di baris ketiga Kami benar-benar datang Sebagai orang asing saudara Bahkan sebelum kami datang Dengan menggunakan bus Yang di provide saudara Kami begitu Beberapa kali ngalami Kecelakaan di jalan Karena Bekasi Ketempat ini Sungguh jauh Pertanyaannya saudara Kalau cuma saya doang Yang datang kesini saudara Oke Memang berarti Saya pengen ibadah Dan mungkin pengen Jalan-jalan ke mall juga Tapi kalau sekian Banyak orang Datang dari Bekasi Menggunakan motor Hujan-hujan Panas-panas Naik mobil Dengan jarak Yang cukup jauh Pertanyaannya Ada apa Di Gandaria City Ada apa Di tempat ini Ada apa Datang ke rumah ini Kalau Tuhan Belum selesai Dengan kami Kami percaya juga Tuhan juga belum selesai Dengan saudara Ada apa Saudara Ini bukan sesuatu Yang mudah Buat kami Setiap minggu kami Cuma diurapi Tempat ini Nangis Barang-barang Kadang-kadang mungkin Beberapa tahun 2019 Banyak orang bilang Bangkunya Bekasi Di sebelah kiri Itu mereka yang Paling nangis Paling teriak Karena sering banget Pastor Randy bilang ini Bekasi 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 Kita cuma bilang Nunduk Iya kami Bekasi Kenapa saudara Karena ada rasanya Rasa apa Saudara Rasa dimana Kami bukan jadi Orang yang super lagi Kami jadi orang Yang benar-benar Biasa banget Bahkan lebih cenderung Sakit Saudara Tapi Kami tau Grow gak pernah Ninggalin kami Gereja ini Selalu ada Buat kami Ngapain saudara Nyehatin saudara Pastoral yang ada Itu datang ke Bekasi Doain Kasih firman Nyehatin Karena generasi yang ada Yang saudara liat di Bekasi Itu bukan cuma Anak muda saudara Tapi banyak orang tua juga Bahkan sekarang Banyak banget Anak kecil Saudara di dalamnya Kalau terjadi Di Bekasi Saudara Saya mau bilang Sama saudara Sumbernya ada di Tempat ini Tapi tempat ini Sumber lebih detilnya Ada di hidup Saudara Saudara itu Penting banget Tapi untuk bikin Seperti itu terjadi Saudara Bikin seperti apa Yang kami mungkin Alami Tentang grow Saudara Berkembang Bertumbuh Kami belajar Bukan nanganin Masalah hati doang Kami belajar Untuk open my life Seluruh hidup kami Saudara Kenapa saudara Ternyata Sebuah Kami orang-orang Yang belajar Lebih banyak belajar Melayani Apapun yang terjadi Siap gak siap Harus Siap Pokoknya siap gak siap Harus siap Bedara gak bedara Harus siap Saudara Satu ketika Kami belajar Di satu Namanya GC 7.0 Saudara Buat saudara Disini gak ada tulisan Di Bekasi Gede banget Saudara Kenapa gede Saudara Karena kami Bukan cuma sayang Sama GC 7.0 Tapi kami Benar-benar Diberkati Kata-kata Yang mati Jadi kata-kata Yang hidup Saudara Kenapa Saudara Karena ketika kami Belajar Gak cuma tentang Pemulihan hati Saudara Tapi kami Belajar Kalau disembuhkan Itu artinya Engkau disembuhkan Seluruh tubuhmu Saudara Engkau disembuhkan Bukan cuma roh Tapi juga jiwa Dan tubuh Gak cuma hati Saudara Kenapa saya bilang Seperti itu Masmur 24 Berkata seperti ini Saudara Angkatlah kepalamu Haib itu Pintu gerbang Loh kok gitu Pastor Kenapa harus Angkat kepala Yes Karena waktu kami Belajar Di zona ini Saudara Ada orang-orang yang Gini Udah Saya gak mau Disentuh Di area Uang Saya gak mau Disentuh Di area Kekudusan Namanya komunitas Saudara Indah banget Gak boleh disentuh Tapi GC 7.0 Tapi gereja ini Ngajarin Bukan itu Yuk giving Semuanya Kasih Semuanya Kalau mau Disehatin Sehatin Semuanya Dan ketika kami Mulai buka hati kami Mulai buka Sesuatu yang Jadi rahasia Kami Mungkin pribadi Lepas pribadi Wow Apa yang terjadi Saudara Dan terangkatlah Pintu-pintu Berabad-abad Supaya masuk Raja Kemulian Siapakah itu Raja Kemulian Tuhan Semesta Alam Dialah Raja Kemulian Tuhan Kembali Masuk Ke hidup kami Masing-masing Saudara Bukan sebagai Sebuah gereja Yang besar Terus tiba-tiba Punya adek Dan tiba-tiba Pengurapannya Langsung turun Jumlahnya Langsung besar No saudara Karena Pastor Randy Dan Pastor Leah Ngajarin Bukan jumlah Yang utama Tapi build people Yang paling utama Saudara Build apa saudara Build people Yang paling utama So kami lakukan apa Saudara Yes kami tahu Kami grow Kami bangga Jadi grow Kenapa Karena ada Revival disitu Tapi bukan Cuma tentang Pengurapan Terus tiba-tiba Rebah No Tapi knowledge-nya Kami diajarin Kami diajarin Bagaimana Bisa keluar Jadi pemenang Bukan cuma dengan sebuah kata talimat Gini Pasti jadi pemenang Kita gak tahu How-nya No saudara Diajarin Dan ketika itu diajarin Itu bikin kami ngerti Ketika kami membuka Hidup kami 100% Kami gak nyesel Saudara Karena Tuhan kasih bebas 100% Saudara Terus yang kedua Kami mengisi hidup kami Kembali Saudara Saya minta maaf Memang karena saya orang Bekasi Mungkin bahasa Inggris Saya memang agak jelek Saudara Jadi saya gak bacakan Saudara Karena Saya sering salah Membaca Saudara Maafin saya Saudara Dimaafkan Terima kasih Saudara Ya terima kasih Kalau bawa saya ke Amerika Kasih terjemah ya Saudara Terjemah Mas Pur 34 Yang sembilan Berkata seperti ini Kecaplah Dan lihatlah Saudara Kecap dan lihat Kalau saudara Lihat saya di depan Saudara hari ini Itu Saya yakin buat Peserandi Peseranya juga gak mudah Pasti deg-degan Kenapa saudara Saya Gak dikenal Saudara Dan saya bukan Pembicara yang Memang spesialis Untuk ada di mimbar Seperti ini Saudara Saya suka banget Yang spesinya kecil Dengan jemaat 200 300 Saya suka banget Tapi dulunya Dulunya Saya bisa berkotbah Di 2.000-3.000 orang Gak deg-degan Kayak sekarang Loh Kok Peser Kenapa sekarang Lebih deg-degan Lihat hal seperti ini Karena saya ngerti Saudara Waktu saya mulai cerita Tentang firman Tuhan Yang saya ceritain Bukan tentang hidup saya kembali Tapi tentang Yesus Saudara Dulu Mungkin saya belajar Sesuatu yang salah Kenapa Karena ada yang Tidak mengajarkan saya Tentang value Tapi ketika Saya belajar Bahwa ketika Kita mau jalan Sama Tuhan Dan hidup kita kembali Benar-benar dipenuhi Sama Tuhan 100% Saudara Sesuatu yang Saudara lakukan Itu bisa Saudara kecap Dan saudara bisa lihat Katakan sama-sama kecap Saya makan kecap Saya bisa rasakan Kalau kita mengecap sesuatu Kita bisa rasakan Nanti saudara ke food court Makan daging babi Saudara bisa lihat Setelah saudara lihat Saudara pasti akan Ngapain saudara? Makan Gak mungkin Saudara cuma liatin doang Terus yang makan Ada orang lain Yang bayar Saudara gak mungkin Pasti saudara makan Dan saudara rasakan Apa yang Tuhan sedang kerjakan Di growth center Saudara Saya mau bilang sama Saudara Rumah ini rumah Opportunity Saudara Rumah kesempatan Waktu saya dikasih Kesempatan Untuk ada di atas sini Saudara Istri saya gak bisa Tidur tiga hari Saudara Saya tidur Tapi gak pernah tenang Loh pertanyaannya Apakah beda Bekasi sama Jakarta Di suasana ini No saudara No bukan tentang itu Saudara Tapi kami Ada masa-masa Kami tahu Kami ada di bangku Ketiga tersebut Sebagai jemaat Saudara Dan waktu kami Di bangku ketiga Sebagai jemaat Kami gak pernah Bermimpi Kalau Tuhan Mengembalikan Kepercayaannya Saudara Kepada kami Kami gak pernah Mimpi Kami udah kubur Kenapa? Karena kami Salah Kami salah Tapi ketika kami Belajar bertobat Dengan melangkah Kami belajar Sehat Kami belajar Sembuh Wow Yang terjadi Tuhan Mengembalikan Yang jadi bagiannya Saudara So kalau saudara Hari-hari ini berkata Pester aku banyak traumanya Pester aku banyak traumanya Pester Percayalah saudara Semua orang punya trauma Semua orang punya Masa lalu Tapi Tuhan Kasih yang lebih baik Daripada trauma tersebut Saudara Setuju saudara Tuhan kasih yang lebih baik Cuma Harus Maju Saudara Kalau saya gak maju Ketempat ini saudara Saya tetap duduk disitu Saya tadi berdoa Tuhan Biar Pesterandi Yang kotbah Tuhan Biar Pesterandi Yang kotbah Tuhan Harusnya seperti itu Saudara Tapi ketika Pesterandi mengucapkan Koayung Aduh Nama saya terkenal lagi deh Terkenal jadi koayung deh Itu yang terjadi Saudara kenapa? Karena beliau Merilis anaknya Beliau merilis sesuatu yang Yang Dari gak ada apa-apa Dipercayakan Disehatkan Jadi sesuatu yang Tetap masih belajar Saudara Tapi Inilah Growth Center Saudara Yang ketiga Saudara terakhir Itu kita bicara tentang Perkataan Katakan perkataan Saudara YSKL 379 Berkata seperti ini Saudara Maka firmanya Kepadaku Bernubuatlah Kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Seperti tadi Pesterandi Katakan Ruah Wow Saya ingat banget ketika Pester kotbah tentang itu Itu saya Pegangan sama istri Sepakat Di bangku Di bangku Udah ya Abis ini kita pulang dari gereja Kita jadi orang biasa aja ya Terus Sebenernya hari itu Saya ingat banget Pengen pulang cepet Pengen banget pulang cepet Tapi anak saya Maju Altarkol Anak saya namanya Gerald Yang paling sulung Maju Altarkol Kan gak mungkin ya Saudara Anaknya Maju Altarkol Bapak ibunya Enggak kan Saudara Kayaknya ganjil ya Kayaknya gak rohani Jadi saya dan istri Maju Altarkol Saya liat istri saya udah nangis-nangis Di hati saya Karena sumurnya saya yang nutup Saudara Saya yang nutup sumur saya Udahlah Bisa bodoh Istriku yang nangis-nangis Kok saya enggak Jodoh-udoh Shaking-shaking Saya gini aja Wow Tapi bener saudara Tuhan itu gak pernah Melewatkan Kita Even kita lagi on fire Atau gak on fire Tuhan tuh gak pernah Lewatkan kita Sewaktu ketika Tiba-tiba Peserani bilang Terima Kadang-kadang kita Biasa denger itu Terima Dengar Julius Oke Tahan Oke memorinya Baik buruk Keluar Kayak seperti film Saudara Dan semakin besar Pertahanan Yang saya lakukan Semakin saya Cuma ngerti gini Ternyata gak berguna Ujung-ujungnya apa Saudara Hari itu Saya bilang sama Tuhan Udahlah Tuhan Aku mau terima aja Sesuatu yang udah mati Katakan saudara Mungkin sesuatu itu Bisnis saudara Mungkin keluarga saudara Yang keliatannya udah mati Tiba-tiba Tuhan bilang ini Kepeserani Terima Jules Terima Jules Saya mulai dari sesuatu yang diem Tiba-tiba shaking Ujung-ujungnya tergeletak Saudara Dan pulang Mata saya bener-bener Udah lama Gak pernah nangis Kenapa? Karena saya simpen Banget-banget Terasa keringnya saya Saya simpen banget-banget Jadi superhero-nya Saya simpen banget-banget Saya cuma bilang gini Udah Udah Saya udah gak mau lagi Tapi hari itu Word-nya Tuhan lebih kuat Dibanding word-nya manusia Saudara Word-nya Tuhan lebih kuat Dibanding word-nya Manusia Wow Dan Saya ngerti Tuhan lakukan itu Bukan tahun lalu Saudara Bukan 2019 Di tempat ini Tuhan bahkan sudah lakukan Dari hari Kamis kemarin Saudara Sesuatu yang saya udah gak pernah lihat Ada di growth center Saudara Dilakukan kembali sama Tuhan Saudara Kalau saudara datang Inet Datang Why? Wow itu Ignite banget Saudara Itu api banget Dan kemarin Waktu di Inet Saudara Tiba-tiba Tuhan Ngomong gini sama saya Udah kan? Sudah Semua yang masa lalu Udah Semua yang gak enak Sudah Semua udah Udah Kenapa? Karena Tuhan Mau buat jalan yang baru Katakan jalan yang baru Katakan sama-sama Jalan yang baru Ngomong sama diri Ke saya Saudara Pasti gampang Jalan yang baru Tapi giliran keluar dari ruangan ini Saudara Jalan baru gimana? Tadi ngomong cuma emosi doang Saudara Saya tahu Kalimat itu gak akan mudah Kalau cuma jadi kalimat yang mati Saudara Tapi jalan yang baru Yang saya bilang Adalah Bicara tentang Yesaya 4 Di gayat 18-19 Mari sama-sama kita baca Saudara Satu Dua Tiga Firmannya Jangan ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Dan jangan perhatikan Hal-hal yang dari zaman purba kala Lihat Aku hendak Membuat sesuatu Yang baru Katakan yang baru Yang sekarang Sudah tumbuh Saudara Saya nyerah Saya nyerah Saya udah nyerah Bahkan kalau bisa dibilang Saudara ketika Lihat tadi yang di bus Dan foto Anak-anak di pekasi Yang foto di depan gereja Itu adalah anak-anak yang Sudah nyerah Dan mundur Saudara Tapi Waktu mereka denger firman Waktu firman itu jadi ruah Buat hidup kami semua Ternyata itu Tumbuh Saudara Waktu itu tumbuh Mungkin masih kecil Masih kecil Saudara Tumbuhnya Tapi Itu jadi jalan yang baru Saudara Kami ngerti banget Ternyata ketika Desehatkan Itu enak Desehatkan Desehatkan itu apa Saudara Enak Enak banget Saudara Enggak sakit Saudara Enak Waktu di tempat Yang mungkin berkata gini Tapi sakit Harus diet sakit Oh kalau saudara Lihat saya gemuk Bukan berarti saya sakit Saudara Saya udah coba Berbagai macam diet Saudara Cuma memang Saya minum apapun Langsung jadi daging Saudara Bukan alasan Tapi sehat itu Wajib Waktu tumbuh Sesuatu yang baru Dan Tuhan mengembuskannya Saudara Yang terjadi adalah Saudara bisa lihat Video klip terakhir ini Tentang apa yang Tuhan lakukan Bukan tentang Bekasi Tentang Growth Center Bekasi Saudara Terima kasih Dari cuma 20 orang Saudara Jadi hampir 300 hari ini Yang saya senyum Bukan tentang jumlahnya Saudara Tapi yang saya senyum adalah Banyak hamba-hamba Tuhan Yudh Pester Banyak diakon Banyak Pester Itu gabung cuma bilang ini Di Growth Center Bekasi Pester aku mau duduk Kami mau sembuh Kami mau sehat Kami mau nangis lagi Kami mau tertawa lagi Kami mau Tuhan lagi Bukan pelayanan yang paling utama Saudara di Growth Center Tapi Tuhan yang paling utama Saudara Dan kalau Saudara berkata Pester Lalu hidup Pester Gimana Saya gak harusnya hari ini Mungkin kehilangan kedua anak saya Saudara Tapi Tuhan kasih kesempatan Bahkan anak-anak saya Melayani sama-sama Sama saya Dulu kenapa saya bilang Kehilangan anak saya Anak saya kegancit Saya ada di Bekasi Saudara Kami punya seperti Dua gereja yang berbeda Saudara Anak saya dua-duanya Kalau ke Gandaria City Mereka bisa tiga kali ibadah Pulang mereka cerita sama Pak Aku dilawat Tuhan Pak Pak Aku dilawat Tuhan Sedangkan bapaknya Pengen mundur deh Pelayanan Saudara Saudara Healing Itu mudah Jangan dibisikin sama iblis Healing itu susah Saudara itu sumur revival Saudara itu sumur revival Revival itu bukan berarti Cuma shaking doang Saudara Nggak Revival Itu berarti Yang cerai Tidak jadi cerai Yang bangkrut Tiba-tiba berkelimpahan Yang kalah jadi menang Yang mandul Tiba-tiba ngalami Punya anak yang diberkati Tuhan Itu revival Saudara Itu revival Saudara Yang mau mundur Dia berkata Nggak bisa Nggak bisa Aku harus maju Walaupun mungkin orang bilang Nggak bisa Dia bisa Kenapa Itu revival Dan saya mau bilang Terakhir Revival itu bergantung Sama Sama gedung Saudara Revival Itu Saudara Sama Tuhan Saudara Sama Tuhan Tapi saya tahu banget Ketika saya duduk Di bangku ketiga itu Saya sering melihat Di kanan Dan ketemu di luar Teman-teman saya Yang Eh Jul Mereka panggil saya Jul Jul Lu disini juga Iya Iya aku sama kamu nih Mau mundur nih Cuma pengen jadi orang-orang biasa Saudara Saya percaya Pesan ini cuma punya Satu kata Saudara Jangan mundur Jangan mundur Jangan mundur Saudara Yuk Makin deket sama Tuhan Makin deket sama Tuhan Mari sama-sama kita Bangkit berdiri Saudara yuk Kita bangkit berdiri Tuhan Tuhan Siang ini Biar Ruh sumur Revival Tuhan buka Di setiap kami Kami pernah Menutup sumur-sumur Kami Tuhan Tapi siang ini Tuhan Kami ada di Gereja yang namanya Girl Center Jakarta Gereja yang Tuhan buat Dengan sebuah kata Revival di dalamnya Dan hari ini Kami mau katakan Tuhan Your name Is the highest Your name Is the greatest Your name Stand above them all Of souls And dominions Of powers And positions Your name Stand above them all Ayo saudara Katakan Your name Your name Is the highest Your name Is the greatest Your name Stand above them all Ya saudara itu ke mata Sebentar saudara Itu ke mata Saudara siang ini Kalau saudara siang ini Mau disehatkan kembali Sama Tuhan Mau buka sumur Saudara kembali Sama Tuhan Engkau cuma perlu Angkat kedua belah Tanganmu tinggi-tinggi Dan gak ada yang Lihat saudara Cuma engkau dan Tuhan yang lihat Mari saudara Engkau yang berkata Tuhan aku mau Disehatkan kembali Aku mau sumur Yang ada di hidupku Kembali dibuka Engkau yang mau berkata Seperti itu Angkat kedua belah Angkat kedua belah Angkat kedua belah Tanganmu Angkat kedua belah Tanganmu Angkat kedua belah Tanganmu Wow Wow Ya 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 Wow Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Dan aku berdoa Dalam nama Yesus Aku berdoa Dalam nama Yesus Bapak Siang ini gak akan Berlalu gitu aja Tuhan Wow Wow Tuhan terima kasih Dan aku percaya Bapak Pulang dari tempat ini Mereka akan Dapatin yang namanya Revival Karena kami melangkah Dengan iman Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Yo sama-sama Katakannya Your name Your name Your name Is your name Terima kasih